Halo teman-teman semuanya Kemarin saya sempat menanyakan beberapa teman saya Yang berasal dari Nusa Tenggara Timur Saya menanyakan mereka Seperti ini, apakah kalian Mengenal Benboy atau paling tidak Kalian pernah mendengarkan nama Dokter Benboy tidak Dan hampir rata-rata mereka semua Tidak mengenal Benboy Mendengarkan namanya saja pun tidak Lalu karena tidak puas Saya menelpon lagi beberapa teman saya Yang berasal dari Nusa Tenggara Timur Setelah kita ngobrol-ngobrol Saya iseng menanyakan kepada mereka Kalian kenal Pak Dokter Benboy tidak? Dan mereka juga menjawab Tidak mengenal Rata-rata generasi usia 25 tahun ke bawah Saya yakin itu pasti Sudah mereka merasa asing Mendengarkan nama Benboy Nah ini menjadi bentuk keprihatinan Kewatiran sendiri bagi saya Nah ini kalau tidak diceritakan secara turun-temurun Itu namanya akan tenggelam Dan orang tidak akan lagi mengenal Ya kalau hanya sekedar tulisan di buku Kita tahu kita melihat fenomena anak muda sekarang Itu sudah jarang sekali membaca buku Mereka lebih senang mencari atau browsing di internet Oke teman-teman tanpa memperpanjang kata lagi Teman-teman langsung saksikan Silahkan menikmati videonya dari awal sampai akhir Berikut adalah video yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman semua Siapa sebenarnya dokter Benboy itu Terima kasih Benboy dikenal sebagai sosok pembawa perubahan Sewaktu menjabat sebagai gubernur NTT Lewat slogan operasi Nusa Hijau Ben mampu menyulap daerah-daerah di NTT Yang semula padang rumput yang gersang dan berbatu Menjadi hutan lam toro Benboy lahir sebagai putra kedua Dari keluarga berdarah biru di Ruteng Manggarai pada tanggal 22 Mei 1935 Walaupun berdarah biru Benboy kecil bukanlah anak manja Dia dilatih dengan disiplin yang tinggi Saat masih di bangku SD Benboy sudah terbiasa menjual makanan Dari rumah ke rumah Untuk membantu ayah dan ibunya Ini salah satu didikan keras ayahnya Bernama Matias Mboy Dan ibunya Johana Yang membentuknya menjadi pria yang selalu bekerja keras Setelah tamat SD Katolik Belanda Di tahun 1949 Benboy harus menerima kenyataan pahit Ayah tercintanya bernama Matias Mboy Pergi untuk selama-lamanya Benboy merasa sangat kehilangan sosok Seorang ayah yang luar biasa Apalagi di usianya yang masih muda Tentu saja Beliau masih ingin merasakan kasih sayang Seorang ayah Beruntunglah Ben masih memiliki seorang ibu Yang juga luar biasa hebatnya Walaupun single parent Ibu dari Benboy tetap berjuang Agar anak-anaknya Jangan sampai putus sekolah Terbukti Ben menyelesaikan pendidikan SMP-nya di Kupang Setelah itu ibunya mengirim Ben Untuk melanjutkan pendidikan SMA di Malang Ben beruntung memiliki seorang ibu Yang dengan susah payah berjuang Menyekolahkan anak-anaknya Benboy melanjutkan sekolah Di fakultas kedokteran Universitas Indonesia Memasuki tahun kedua Seluruh biaya Ben dibiayai oleh pemerintah daerah di Ruteng Ben menjalin hubungan pacaran dengan Nafsyam Boy Yang suatu saat juga menjadi istrinya Hubungan asmara keduanya sempat naik turun Putus nyambung Ala-ala ABG masa kini Suatu ketika Benboy mendapatkan tugas kemedan perang Papua Barat Sebagai dokter militer Untuk operasi trikora Tentu saja Benboy merasa cukup berat Karena harus berpisah dan menjalin hubungan LDR Dengan kekasihnya Apalagi saat itu belum muncul aplikasi Whatsapp Untuk video call Seperti zaman sekarang Pada waktu itu Presiden Soeharto sempat memberikan peringatan Bahwa banyak orang yang ditugaskan Ke operasi perang tersebut Rata-rata tidak lagi kembali Alias gugur di medan pertempuran Hal inilah yang menjadi kecemasan tersendiri Bagi prajurit-prajurit Yang hendak dikirim ke Irian Barat Ben kemudian menjemput kekasihnya Di asrama Santa Ursula Jalan Pos 2 Untuk membantu menyiapkan peralatan ke Irian Barat Pada saat hendak berpisah Kekasihnya Nafsi Amboyi Memberikan buku Untuk catatan harian selama perang Pada tahun 1962 Ben mendarat menggunakan parasut Di hutan belantara Papua Selatan Di bawah kepemimpinan komandan Benny Mordani Berkat kinerjanya yang bagus Letnan Dr. Amboyi dipromosikan Menjadi kapten Ben pun mencatat dirinya Sebagai satu-satunya dokter Dalam operasi tersebut Kemudian Ben ditugaskan Ke bagian operasi Di rumah sakit militer di Jakarta Ben lalu menikahi Nafsi Amboyi Di tahun 1964 Setelah sekian lama Mereka menjalin kasih Setelah menikah Ben dan istrinya ditugaskan Ke ND Flores NTT Sebagai dokter Ibu Nafsi Amboyi Dia bertugas mengelola rumah sakit lokal Yang berkapasitas 100 tempat tidur Pasiennya per hari Mencapai 30-50 orang Sedangkan Dr. Ben bertugas Jalan kaki Dari satu desa ke desa yang lain Dari satu kampung ke kampung yang lain Terkadang harus melewati jalan Yang penuh bebatuan dan kerikil Kemudian melewati sungai, lembah Naik gunung, turun gunung Untuk menyembuhkan dan menolong Orang-orang yang sakit Sekaligus mendirikan klinik-klinik Yang dikelola oleh perawat atau bidan desa Pada tahun 1967 Dr. Ben ditugaskan ke Kupang Sebagai pimpinan dokter medisial NTT Pada tahun 1967 Dr. Ben ditugaskan ke Kupang Sebagai pimpinan dokter medisial NTT Ben Boyi pernah terpilih sebagai anggota DPR Transisi Koorde Baru Namun, beliau merasa pekerjaan itu Kurang cocok dan tidak nyaman bagi dirinya Karena dia merasa pekerjaan itu Hanya bicara, bicara Dan terus bicara Kerjanya cuma bicara Pernah menjadi ketua tim kampanye Golkar yang sukses Di tahun 1971 Ben Boyi menolak kursi DPR yang mau diberikan kepadanya Ben Boyi memilih untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana Di Eropa tepatnya di Belgia Bersama anak dan istrinya Di Belgia beliau belajar banyak hal Termasuk mempelajari tentang asuransi kesehatan nasional Beliau kemudian kembali ke tanah air Karena beliau merasa bahwa Sudah waktunya dia berdedikasi secara total Untuk daerahnya di Nusa Tenggara Timur Apalagi kecintaan beliau untuk memajukan kampung halamannya di Flores Terutama dari segi kesehatan yang pada saat itu Belum ada rumah sakit besar Apalagi tenaga kerukteran masih sangat minim Pada tahun 1978 sampai tahun 1988 Dokter Ben Boyi mendapatkan kepercayaan Menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur Menggantikan Eltari Kurang lebih selama 10 tahun NTT di bawah kepemimpinan dokter Ben Boyi Rakyat menyaksikan ke pemerintah bekerja Dan berhasil dalam berbagai sektor Termasuk yang paling sulit adalah konservasi lingkungan Melalui operasi Nusa Hijau atau UNH Kita tahu bahwa sebagian besar wilayah NTT Merupakan padang rumput yang gersang Contohnya di kampung saya Di Malawai Bela Itu ada padang rumput yang luas Namun kini telah menjadi hutan lam toro Ada banyak pohon-pohon lam toro Di padang-padang tersebut Itu menurut pengakuan cerita dari opak-opak saya Bahwa dulu kampung saya adalah padang rumput Namun berkat pemberdayaan dari gubernur NTT Dokter Ben Boyi Untuk menanam lam toro Akhirnya padang rumput itu Berubah menjadi lautan hutan lam toro Bahkan gubernur NTT Ben Boyi Pernah menyiram bibit lam toro di Pulau Alor Dari atas pesawat helikopter Ketika awal menjabat sebagai gubernur NTT Di tahun 1978 Pak Ben disambut oleh beberapa bencana besar Seperti kelaparan di kecamatan Pagadisika Dan gempa bumi serta tsunami Di Flores Timur dan Lembata Di tahun 1979 Bantuan pun berdatangan bersama kapal-kapal logistik Pengangkut bantuan dari Jawa Pak Ben berusaha dengan segala cara Agar bantuan berdatangan bersama kapal-kapal logistik Pengangkut bantuan dari Jawa Terkait kelaparan di Paga Ben Boyi mengamati bahwa Kejadian kelaparan di Paga terjadi ketika beberapa daerah di NTT Mengalami masalah pangan Ben Boyi lalu mengamati dan merenungkan peristiwa tersebut Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa Kelaparan bukan karena kurang pangan Tetapi masalah distribusi dan akses Di tempat yang masih banyak kendala dan kesulitan di waktu itu Dari sinilah beliau menyadari Bahwa transportasi perlu investasi dari pemerintah Bencana-bencana di atas Seperti membuka mata Pak Ben Dan menyebutnya sebagai Blizzing in Disguest Karena peristiwa-peristiwa di atas Mengantar pada analisis kritis Terkait sebab dan akibat tentang Apa yang salah dengan NTT Memori warga NTT tidak akan lupa dengan program pamukas beliau Seperti ONM Operasi Nusa Makmur ONH Operasi Nusa Hijau Dan ONS Operasi Nusa Sehat Ben Boyi adalah pemimpin Yang selalu ada di tengah-tengah rakyatnya Di bawah kepemimpinan Ben Boyi NTT sangat populer Dan memiliki daya tawar yang kuat di tingkat nasional Dia adalah gubernur yang mampu membawa NTT ke arah sewa sembada pangan Presiden Soeharto dan banyak menteri kabinet Yang berkunjung ke NTT Dan dari buah tangan beliau itulah Industri besar pertama di NTT Yakni hadirnya PT Semen Kupang Pendekatan gaya kepemimpinan Ben Boyi kepada NTT Itu diibaratkan seperti penanganan dokter kepada pasien Harus dianalisis penyakitnya Didiagnosis Lalu diberikan resep penyembuhan yang tepat Di tahun 1986 Dokter Ben bersama sang istri Mendapat penghargaan bergensi Raymond Max Cese Award Karena dinilai mampu membawa kemajuan pedesaan Dan memotivasi hampir 3 juta warga di NTT Sidang umum MPR pada Maret 1993 Dan pembentukan kabinet Dokter Ben menjadi salah satu orang yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Periode 1993-1998 Setelah berhenti dan pensiun Dari keanggotaan DPA pada bulan Maret 1998 Dokter Ben tinggal di rumah saja Saat itu dia kerap merasa aneh dengan hidup yang tidak perlu lagi tergesa-gesa di pagi hari Untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab pada negara Dokter Ben sempat merasa dirinya tidak lagi dibutuhkan oleh siapapun Terlebih oleh negara Di tanggal 22 Maret 2015 Mantan Gubernur Musa Tenggara Timur Dokter Ben Boy Menghembuskan napas terakhir dan pergi Untuk selama-lamanya Terima kasih kepada Bapak Ben Boy Telah menjadi bagian dari sejarah peradaban Musa Tenggara Timur Kami anak-anak NTT Kami anak-anak NTT menyadari Bahwa Waktu akan terus berlalu Tahun akan selalu berganti Kami tidak akan pernah lupakan mereka yang berjasa Untuk provinsi tercinta Musa Tenggara Timur Untuk anak-anak Untuk anak-anak NTT Mari kita bawa dan ceritakan nama mereka Pada anak cucu Agar nama mereka selalu harum abadi Dan tidak hilang termakan waktu Dari saya Basten Sebo Terima kasih Terima kasih